Intro Seperti yang telah kita ketahui bahwa wujud benda ada tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Meskipun hanya tiga wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi diantaranya adalah membeku, mencair, menguap, mengembun, menyubrim, dan mengkristal. Mari kita pelajari perubahan wujud benda satu per satu. Yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan wujud yang kedua adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya adalah es yang mencair. Contoh lainnya adalah lilin yang meleleh ketika dipanaskan. Hal ini membuktikan bahwa benda padat akan berubah menjadi cair jika mendapatkan panas. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah saat kita memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih ini adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan benda dari cair ke gas. Dan pada saat yang bersamaan, terjadi juga pengurangan volume air. Perubahan wujud yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai di antaranya adalah peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Perubahan wujud benda selanjutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kamper atau kapur barus. Kapur barus saat kita letakkan di dalam lemari, lama-kelamaan akan habis. Hal tersebut merupakan contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan wujud yang lainnya adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari adalah berubahnya uap air menjadi salju karena suhu yang dingin. Kemudian adanya bunga es yang menempel di dinding freezer pada kulkas. Dari video ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa wujud benda ada tiga yaitu padat, cair, dan juga gas. Ada pun peristiwa perubahan wujudnya ada enam. Perubahan benda padat menjadi cair disebut dengan mencair. Ada pun perubahan benda cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut dengan menguap. Dan perubahan benda gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Sebaliknya, perubahan wujud benda gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!